Ini tuh moist, nyoklat banget, buatnya gampang, kalian pasti bisa Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Mami Eshi Vlog Di vlog kali ini, aku ingin berbagi resep Banana coklat bread Ini tuh buatnya simple, gampang, dan langsung aja kita ke bahannya Di sini aku udah siapkan 3 pisang matang Yang matang sekali, ini ditimbang sekitar 300 gram Selanjutnya ada 2 putir telur 170 gram tepung terigu 140 gram gula pasir 35 gram bubuk coklat 120 gram choco chips Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh baking soda 1 sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh vanili bubuk Terakhir 85 mili minyak sayur Di sini aku memakai minyak semuanya, agar tekstur keknya lebih moist Dan langsung aja kita siapkan wadah Kita masukkan pisang Dan kita haluskan pisang Di sini aku menggunakan garpu Kita penyak-penyak seperti ini Sampai pisangnya halus Tidak perlu halus sekali, tidak apa-apa Setelah tekstur pisang halus, kita masukkan 2 butir telur Kita tambahkan minyaknya Dan kita masukkan gula pasir Aduk semua bahan ini Sampai tercampur rata Sampai minyak tercampur rata dengan pisangnya Setelah adonan tercampur rata Selanjutnya kita akan memasukkan bahan keringnya Aku siapkan ayakan Dan kita akan masukkan tepung terigu Coklat bubuk Baking soda, baking powder, vanili, dan garam Kita masukkan semuanya Selanjutnya kita ayak Untuk memastikan tidak ada bahan kering yang bergerindil Setelah bahan kering kita ayak Kita aduk kembali Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Tidak perlu overmixing untuk mengaduknya Cukup sampai tercampur rata saja Setelah tercampur rata Kita akan memasukkan choco chipsnya Ini aku masukkan sebagian Dan aku sisakan Untuk taburan di atasnya Setelah itu kita akan mengaduknya sebentar Untuk mencampurkan choco chipsnya Setelah tercampur Kita gunakan spatula untuk menyisir bagian pinggir-pinggirnya Sedikit kita aduk Dan adonan siap untuk kita tuang ke dalam cetakan Di sini aku menggunakan loyang Ukuran 24 x 12 cm Yang aku oles tipis-tipis dengan margarin Dan aku alasi dengan baking paper Setelah semua kita masukkan ke dalam loyang Sedikit kita hentak-hentakkan Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya Selanjutnya kita akan menaruh topping choco chips di atasnya Di sini aku menambahkan hasil nut slice Kalian juga bisa menambahkan dengan almond slice Untuk topping itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Untuk mendukung channel kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog terbaru dari kami Terima kasih Selanjutnya adonan siap dimasukkan ke dalam oven Di sini aku akan mengovennya di suhu 170 derajat celcius Selama 50-60 menit Di oven yang sudah aku panaskan sebelumnya Untuk lama waktu pemanggangan Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah 50 menit di oven aku Kita keluarkan kuenya Dan kita akan tes tusuk Jika sudah tidak ada adonan basah yang menempel ditusukkan Berarti keknya sudah matang Dan kita akan mengangkatnya Dan inilah hasilnya Ini tidak akan saya keluarkan Sampai kek benar-benar dingin baru saya keluarkan Dan inilah hasilnya setelah kek kita keluarkan dari cetakan Setelah dingin Hasilnya sangat cantik Dan sekarang kita akan memotongnya Ini tuh lembut banget ya Cakenya moist sekali Kita bisa lihat Ini tuh nyoklat banget Seperti ini Kita potong lagi Seperti ini Nyoklat ya Ini tuh beneran recommended Sekarang kita akan mencoba satu Oke lebih jelasnya Ini coklatnya Coklat banget ya Kita coba belah Ini kelihatan enak Moist sekali Lembut Kita coba Bismillah Ini tuh enak banget Recommended Coklatnya berasa Nyoklat banget Banananya berasa Moist Kurih dari hasil nut Slice nya Enak banget Selamat mencoba Semoga kalian suka Ini tuh recommended sekali Sebelum aku akhiri video ini Aku ingin bagikan tips Untuk penyimpanan keknya Bisa disimpan di tempat kedap udara Agar tekstur keknya bisa bertahan moist Berhari-hari Oke teman-teman Thank you for watching See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa